Hai guys, kembali lagi ke holography editing tutorial part 2 Karena di part 1 gue udah ngajarin kalian satu trik gue Sekarang gue di kedua kali ini gue mau ngajarin kalian salah satu trik juga yang biasa gue pake Nah, untuk trik kali ini membutuhkan sedikit prep yang lebih Tapi hasilnya sih harusnya worth it Kira-kira kayak gini videonya So, kalo kalian penasaran cara bikinnya, let's go Oke guys, jadi ini bar-bar yang perlu kita siapin Satu backlight buat ngisi belakangnya Terus green screen Kalo bisa green screennya yang bisa menuhin segini Oke, gue akan masang kayak gini deh Biar lebih bisa ngisi semuanya Terus abis itu, kamera yang digantung di strap Jadi yang akan gue lakukan adalah gue yang kayak gini nih Siap ya Oh iya, satu lagi yang lupa gue kasih tau kalian Jangan lupa record gue yang kayak gini Jadi, satu tadi yang kamera Satu lagi yang kayak gini Oke Setelah kita record Sekarang kita keedit Oke Oke, jadi pertama siapnya klip ini Klip yang ada kalian yang lagi ceritanya kosong gitu Belum ada kameranya Terus dia ini satu klip lagi yang isinya kamera Nah Ini gue udah keburu kasih ini Oke, kita buka dulu ini Oke Di sini Di sini kita bisa lihat bahwa Kameranya keliatan dari ini semua jadi hitam nih Ya kan, semua jadi hitam Jadi sekiranya semua jadi hitam Kalian bisa klik sample color Kalo kalian masih belum puas dengan hasilnya Untuk nge-sample semua warna hijau nya disini Dia akan otomatis sih Harus nilai warna hijau Nah Terus Kalo kalian lihat disini kan Bakanya hitam nih Yang harus kalian lakukan Sekarang kalian taruh ini di atas klip kalian Nah Kayak gini nih Nah cuman klipnya kayak gini nih Sekarang kalian harus lakukan crop Kalian klik crop Nah Kalian crop disini Crop sesuai bentuknya Kita lanjutin beberapa frame ya Kita coba kita lanjutin beberapa frame Oke Disini Ini masih kelihatan ya Sebenernya kalo bisa dihapus aja ya Ini kalo bisa dihapus Semuanya disini dihapus Di titik awal tadi juga kalo bisa yang dihapus Jadi biar dia Gak terlalu kelihatan Oke Hapus-hapusin dulu semua Oke Setelah selesai Jadi Yang harus kalian lakukan sama ini Sama yang lain dari ini Kita lihat ya Ini kita cropping satu persatu per frame Kalo misalkan bisa biar kelihatan dihilang Ini gak ada lantungannya Terus kita sesuai nama gerakan tadinya Kalo jadinya muter Kita ikut muter Kalo naik turun Kita ikut naik turun Pokoknya sebisa mungkin Saat realistik mungkin Nah sekarang kan kalian udah bisa liat nih Disini Ini potongannya semua udah oke Cuman kita harus sesuaiin jari gua sama kameranya nih Karena kan masih belum sinkron Jadi biar sama ini Itu yang harus kita lakukan Kita harus klik disini lagi Pencet transform Disini Kita klik ini Nah Ini sesuai dulu nih Pertama misalkan pertama Gue mau gue disini tangannya Oke Lanjut lagi Lanjut Oke Dia naik Sampai ke titik maksimal kita cari Oke titik maksimal disitu ya Kita cari maksimal Nah Jadi kita samanya disini Pokoknya jangan satu persatu kecil-kecil Coba disini ya terus ya Ikutin Sampai titik terjauh Titik terjauh disini Lakukan sampai yang terakhir ya Lakukan sampai yang terakhir ya Oke jadi setelah ini udah kita sesuaiin keyframenya untuk cropnya udah transformnya udah kita coba lihat render setelah kita render kira-kira hasilnya kayak gini Jadi dia kira-kira ngikutin kayak gerakan tangannya Dia naik turun Dia muter Croppingnya rapi Dia muter ke kanan Dia puter ikut puter ke kanan Oke Oke Jadi untuk recap Yang harus kita lakukan Siapin dua klip Klip satu yang pertama adalah ini Klip gue sendiri Tanpa kamera Setelah itu klip yang kedua adalah Klip kamera sendiri Kalau klip kamera sendiri kita bisa lihat Pertama yang kita harus lakukan kasih keyer Sample color untuk ngilangin semua warna hijaunya Setelah itu kita kasih cropping Jadi kita lihat disini kita kasih cropping dan juga pencet transform Transform ini dan cropping ini harus diikutin sesuai kameranya biar dia bisa sesuai sama jadi gua Biar bayangan gak kelihatan dan juga dia bisa ikut gerakan jadi gua kayak gini Nah Ikutin terus sesuai timingnya sesuai dengan Aik turunnya sesuai dengan gerakannya biar dia mulus kayak gini Oke jadi itu aja tutorial yang kedua kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa dipakai buat video editing kalian berikutnya Dan kalo misalkan kalian masih punya pertanyaan mengenai editing atau misalkan kalian minta tips atau gimana Boleh banget DM gua atau kalian komen di bawah ini Pokoknya Semoga kalian bisa enjoy dan kalian juga bisa dapet apa yang gua coba sampaikan ke kalian Paling itu aja buat gua Bye bye Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax